Tiga orang yang akan menjadi koreknya api neraka. Kita lihat tiga orang ini subhanallah, gak ada yang perampok. Tidak ada yang pencuri, pemerkosa, pezinah, gak? Semuanya orang-orang soleh. Kata Rasulullah SAW, yang pertama disebutkan dalam hadith Tirmidhi ini, Alimun Waqari'ul Quran. Yang pertama menjadi koreknya api neraka adalah Ustaz. Mudah-mudahan kita diselamatkan. Semoga Ustaz-Ustaz kita yang ada, tidak sampai menjadi golongan yang pertama. Yang pandai baca Al-Quranul Karim. Didatangkan nih orang ini. Didatangkan untuk dihisap. Kita semua akan dihisap. Tanpa ada pengacara. Tanpa ada yang belain kita. Kecuali diri kita. Kecuali amal perbuatan kita. Dan Rasulullah SAW mengatakan, Fa'arrafahu alaihi ni'amahu fa'arrafah. Lalu Allah tunjukkan kepada orang yang tidak di sidang ini, ni'mat-ni'mat yang pernah Allah berikan kepada dia, selama di dunia. Dan dia pun mengakui, Ya Allah, itu ni'mat semua telah kau berikan kepada kami, Ya Allah. Lalu Allah bertanya, Kau gunakan untuk apa ni'mat yang aku berikan. Kata orang ini. Ta'alam tufiq. Wa'alam tu nas. Wa qara'tu fiqal Qur'an. Ya Allah. Ta'alam tufiq. Dengan ni'mat yang kau berikan kepada aku, aku nyantri. Aku ngaji. Aku belajar. Aku sekolah untuk dapat ilmu, untuk mengharapkan ribamu, Ya Allah. Perbuatannya betul. Dia nyantri. Dia sekolah. Dia datang ke kajian. Wa'alam tu nas. Kemudian setelah aku punya ilmu, aku jadi ustaz. Aku ngajarin orang-orang ilmu itu. Wa qara'tu fiqal Qur'an. Dan aku membaca Al-Quran karena engkau, Ya Allah. Karena emu, Ya Allah. Perbuatannya betul. Yang dia lakukan secara fisik, na'am. Dia ustaz. Dia membaca Al-Quran, ngajarin orang ngaji. Apa kata Allah? Gazabta. Bohong. Kau belajar supaya disebut orang alim. Dan kau ngaji supaya disebut orang yang pandai membaca Al-Quran. Wa qatqil. Dan itu sudah kau dapatkan di dunia. Bohongnya di mana? Di hatinya. Lebah itu keren. Di Al-Quran ada surah khusus tentang lebah. An-Nahl. Di hadith Nabi juga, orang beriman itu bagaikan lebah. British Popolis. Aromanya beda, kentalnya beda. Ngaduknya jangan pakai sendok logam ya. Boleh pakai air hangat. Boleh juga dicampur madu atau jus. Minumnya pakai tangan kanan ya. Sambil duduk, jangan lupa bas malah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih telah menonton!